Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Sinopsis Siapa Takut Jatuh Cinta Jumat 1 Juni 2018 Vino Tengah Mencari Laras Vino lalu membaca selebaran yang dibicarakan Hans dan Raka. Saat mengetahui selebaran tersebut dibuat Laras untuk Rani, ia merasa terharu. Vino pun menanyakan lokasi Laras sekarang. Laras meminta pertolongan orang-orang yang memiliki darah sama seperti Rani. Tiba-tiba, Ravan datang dan menanyakan tujuan aksi Laras. Omongan Ravan enggan dijawab Laras sehingga Intan bantu menjelaskannya. Ravan langsung bersikap sinis ketika sadar pertolongan tersebut untuk Rani. Tari Tengah berkumpul bersama Bianca dan Lola. Tari melakukan komunikasi dengan Lola lewat ponsel. Bianca menyadari aksi mereka dan melontarkan sindian. Mereka tidak perlu membicarakan Bianca dengan ponsel karena ia akan beranjak ke toilet. Rabat memberikan undangan kepada Raymond. Raymond mengaku masih tidak percaya anak mereka sudah menikah. Raymond merasa pernikahan bukanlah hal mudah. Ketika menikah, seseorang harus bertanggung jawab soal anak. Reza hanya mengiakan dan meminta Raymond untuk tidak menakutinya. Bianca menelpon Reza, tetapi tidak kunjung diangkat. Telepon Bianca untuk Reza dilihat oleh Rabat. Rabat berinisiatif menjawab. Setelah teleponnya diangkat, Bianca langsung meminta Reza untuk menemuinya. Bianca mengancam untuk membongkar rahasia Reza jika mereka tidak bertemu. Vino membuntuti Revan hingga dermaga. Vino menyuruh Revan untuk berhenti mengejek Rani. Namun, Revan malah terus merendahkan Rani sehingga Vino geram. Demikian sinopsis Siapa takut jatuh cinta, Jumat 1 Juni 2018. Terima kasih.